selamat sore sore hari ini saya bersyukur menyambut undangan dari DPD Partai Handura DKI Jakarta untuk bersilaturahmi dan tadi bersilaturahmi langsung dipimpin oleh Bapak Jafar Bajber Ketua DPD Partai Handura DKI Jakarta berserta jajaran dan bersilaturahmi tadi relax, santai kita membicarakan tentang Jakarta kini esok dan kita tadi baru ngobrol-ngobrol saja bersilaturahmi belum ada pembahasan lebih detail soal itu saya ingin sampaikan kesempatan kepada Pak Jafar untuk menyampaikan sesuatu silakan Pak Jafar terima kasih Pak Anies teman-teman sekalian barusan kami kedatangan tamu menerima tamu Pak Dr. Haji Anies Rasul Paswedan dalam rangka silaturahim dengan DPD Partai Handura kemudian daripada itu tentunya banyak harapan terutama pandangan-pandangan disampaikan oleh beliau tentang Jakarta kekinian maupun dalam spektrum yang lebih luas bagaimana Jakarta ke depan dan seterusnya dan dari beberapa harapan nilai yang disampaikan oleh beliau tentunya ini menyemangati kami semuanya menginspirasi kami semuanya bahwa kami tentunya akan mendukung para calon-calon kepala daerah yang memang berpotensi untuk memajukan kota Jakarta Jakarta makin maju makin maju makin hebat apalagi dengan adanya rencana aglomerasi itu tentunya perlu disatukan segala langkah-langkah kebijakan pembangunan untuk teritorial Jabodetabekjur dan seterusnya tentunya kita butuh orang-orang yang berukalitas semacam Pak Anies ini demikian terima kasih ada pesan kosong ada pesan kosong tidak pesan kosong dari Anwar tentunya kami hari ini baru sekedar penjajakan dalam arti kata soal aspirasi ya kalau teman-teman ini ya mungkin sudah bisa kita tangkap bagaimana keinginan mereka ya kan tapi tentunya kami juga menunggu dari Pak Anies apabila semua sudah beres sudah selesai bahkan kemarin kami menghitung-hitung andai kata tanpa partai lain yang non-sit 2 dan yang non-sit kami temukan angka 8,1% artinya kami bisa mengusung Pak Anies nah itu salah satu contohnya mudah-mudahan ke depan kalau memang jalan beliau dihambat terus oleh orang-orang tertentu maka kami berusaha untuk mencari jalan lain dan itu memungkinkan secara konstitusi Pak berarti penegasan hari ini belum ada rekomendasi untuk Pak Anies untuk kodidikil iya tentunya seperti saya utarakan tadi bahwa kami belum sampai ke arah sana tentunya masih beberapa jam ke depan nanti akan kita mudah untuk ditetemu karena kami sudah saling kenal sejak lama bisa di depan ketiga Pak strategikus yang akan diurangkan kemudian Pak Anies seperti tak ada mungkin bertahap bertahap ini sepesatnya untuk banyak teman-teman di BKI iya bertahap saja pokoknya nanti saya jelaskan yang 8,1 persen kalau sudah membangun komunikasi sama Cak Ingin membutkan semangat untuk menjadi Pilih Kada Jakarta ada komunikasi gak sih mungkin dari Cak Ingin sendiri dari BKB yang berganti halwan begitu kemudian mendukung Mas Anies sekiranya maju ke Pilih Kota Jakarta sudah sampai seperti itu komunikasinya semua akan diumumkan pada waktunya jadi biarlah semuanya berjalan berproses bagi kami saya pribadi paling bahagia menyaksikan bahwa BKB terus dibawa ke pemimpinan itu yang paling penting itu yang prioritas utama dan itu yang sudah terlaksana itu yang paling penting kami semua senang sekali bahwa BKB memimpin lagi dan insya Allah kemarin lompatan kepercayaan masyarakat pada BKB itu sangat tinggi jadi itu saja dan buat teman-teman di Handura di sini saya tadi sampaikan ya teruslah bekerja menggunakan hati kurani karena itu yang sedang dibutuhkan hari ini di Republik ini ya cukup ya memang sudah seharusnya begitu jadi itu sesuatu yang memang keputusan keputusan MK itu harus di hati dan diwujudkan dalam bentuk PKPU kita boleh setuju dan tidak setuju suka dan tidak suka tapi begitu itu jadi putusan hormati putusan saya menjalani itu ketika proses kemarin tahun lalu sampai dengan pilpres selesai kita sampaikan aspirasi kepada MK tapi begitu MK memutuskan maka maka dan itulah sikap kenegarawanan harus ada tapi ini publik ini banyak suara kekhawatiran soal mengawal suara yang ada tanggapan kekhawatiran publik ini begini kekhawatiran itu harusnya tidak ada jika beberapa waktu terakhir ini tidak ada usaha-usaha untuk sepakat melenceng dari putusan MK nah ini harus dikembalikan kepercayaan kepada negara kepercayaan harus dikembalikan bagaimana keputusan MK rakyat sampai khawatir ada sesuatu yang salah di sini harusnya kalau sudah jadi putusan MK semua duduk tenang kenapa sudah putusan MK nah khawatiran ini tanda bahwa kepercayaan menurun nah ini harus dikembalikan negara harus menjadi pihak pertama yang mengembalikan kepercayaan rakyat dengan cara mentaati semua putusan dari mahkamah konstitusi mahkamah putusan pengadilan sehingga rakyat percaya pada negara nah sekarang situasi ini ada jadi diawasi sampai tutas sesudah itu pemerintah harus kerja untuk mengembalikan kepercayaan kalau dari masyarakat sendiri mengimbau atau juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengaruh gak usah masyarakat jalan semuanya semua bekerja dengan hatinya dia akan mengeorganik semuanya betul gak panggilan hati tidak ada yang memberikan komando menurut saya malah sudah biarkan jalan terus ini adalah wujud di bulan kemerdekaan kita menyaksikan bangkitnya kembali rakyat untuk menjaga kehidupan berkonstitusi kita dah siap semalam Pak Prabowo ngomong tadi sudah cukup selesai selamat menikmati